Segment editing tutorial Editing tutorial kali ini akan membahas tentang Ups and down photo effect Langsung aja kita masuk ke menu gambar Kemudian kita pilih kosong Lalu kita pilih template nya di 2048 x 1536 Kemudian kita klik landscape Dan kita pilih atur Lalu seperti ini tampilannya Kemudian kita masuk ke add photo Kita tambahkan foto Foto yang akan aku ambil yaitu Foto yang bernuansa seperti ini Kemudian kita crop terlebih dahulu Di sepertiga bagian langit Kemudian kita klik centang Untuk mendapatkan foto upside down yang halus Atau yang rapi Kalian harus menentukan bagian langitnya yang sama Antara foto bawah dan foto atas Kemudian kita masuk ke menu layer Kita tambahkan empty layer atau lapisan kosong Kemudian kita masuk ke menu add photo lagi Kita tambahkan sebuah foto Fotonya seperti ini Kita crop terlebih dahulu Yaitu foto sebuah kota yang berada di tengah lautan Kemudian kita klik centang Lalu kita putar dan kita transform Kemudian kita scale fotonya berada di bagian atas Setelah selesai kita masuk ke layer Lalu pilih layer utama ini Kemudian saya let ke bawah Seperti ini Kemudian balik lagi Klik layer yang atas Lalu kita pilih eraser Kemudian kita setting eraser nya Berada di setting yang seperti ini Jangan lupa ya tadi pilih layer nya layer yang atas Pilih layer yang ada orangnya itu Jadi bukan layer yang kota di tengah laut itu bukan Kita hapus gap nya antara atas dan bawah Kemudian kita masuk ke layer dan kita tambahkan empty layer atau lapisan kosong Lalu kita masuk ke add photo Kita tambahkan foto kita ambil foto langit Dari gambar ini kita ambil langitnya aja kita crop Kemudian klik centang Lalu kita transform atau kita balik Dan kita tempatkan foto langitnya ini berada di antara foto atas dan foto bawah Ini untuk menghilangkan tadi kan ada gap kayak garis gitu Ini untuk menyamarkannya Kemudian kita pilih yang bawah ini Kita pilih gelapkan Kita setting gelapkan Nah setelah jadi seperti ini Kemudian kita bisa klik selesai Dan kita masuk ke edit gambar di dashboard pick art nya Di sini Mari kita menghilangkan bagian ini Ini ada bagian horizon dari foto kota yang di atas Yang di langit itu yang di atas Kita hilangkan foto horizon nya Dengan cara kita masuk ke menu alat Kemudian kita pilih clone Fitur clone ini cara pakenya cukup mudah Kalian tinggal pilih ini Yang sebelah kiri itu ada kayak titik-titik hitam itu untuk menentukan Daerah mana yang akan kita clone Kalian tinggal pilih daerah mana yang akan kamu clone Lalu kemudian setting dulu kuasnya Aku akan meng-clone di atas sini Kemudian aku pilih kuas itu Dan aku sapukan daerah yang ingin aku Hilangkan Jadi daerah yang aku sapukan itu nanti akan mengikuti area mana yang udah aku tentukan posisinya untuk di copy atau di clone Untuk menghaluskannya kalian bisa setting di settingan dari kuasnya tersendiri bisa dihaluskan atau bisa dikeraskan Setelah jadi seperti ini kemudian kita klik centang Dan horizon dari foto langit yang atas itu hilang Kemudian langkah selanjutnya kita bisa masuk ke alat dan kita pilih crop atau potong gambar Kita potong gambarnya kita ambil yang perlu-perlu aja Jadi supaya komposisinya itu tepat Lalu langkah selanjutnya kita bisa masuk ke menu efek Di menu efek ini aku menambahkan sebuah efek yaitu efek film Tapi aku turunkan opasitasnya menjadi sekitar 38 Kita pakai 38 atau 37 boleh Kemudian klik centang Dan valah Sudah jadi fotonya seperti ini Kalian bisa langsung share di sosial media atau save di galade kamu Jangan lupa like dan subscribe Thanks for watching and goodbye